Kalau perform itu kan member JKT48 ada 16 orang kan, pas lagi dihitung sama staff atau sama fans gitu, pernah sampai 17 orang yang perform. Jadi tanda fotonya itu kayak member ke-17 ada di situ gitu. Kan kalau misalnya groupshot itu kan membernya di sini, di vangkung, terus ini kan penontonnya kan, jadi kayak dari atas gitu fotonya. Nah pas lagi di atas, di foto, tiba-tiba di sebelah penonton, ada yang warna putih itu, pakai breast panjang terus rambutnya panjang juga. Itu ada fotonya? Ada fotonya. Masih ada? Kayaknya masih ada deh. Kayaknya itu juga booming juga sih dikelamakan fans, kayak ini siapa nih gitu. Syah, kamu tadi di kamar? Enggak, tapi nggak ada orang di kamar. Akhirnya aku temuin Asya atau teman-teman karena dia takut. Itu yang dilihat ceweknya yang lagi kayak gini kayak gimana? Ceweknya tuh dia cuma nunjukin buka pintu dikit doang, terus kayak rambutnya kayak keliatan rambutnya kayak keliatan gitu tangan-tangannya doang, terus ditutup pintu lagi. Pemirsa, fenomena besar telah terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab dari fenomena ini masih menjadi misteri. Salah satunya yang terjadi di studio RJ5 sekarang. Biar nggak copyright, nyanyi sendiri. Ayo coba pecahkan saja. Biar nggak copyright. Biar nggak copyright, kita nyanyi sendiri. Biar nggak copyright. Main sendiri. Jangan menjadi hal yang buruk. Biar nggak copyright, nyanyi sendiri. O MAMAT O MAMAT O MAMAT Obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Bitya, kali ini di Om Amat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, hari ini gue kedatangan pelakor spesial, pelaku horror. Dimana gue ini suka nyanyin lagu-lagu mereka, apalagi pas lagi masak, lagi mandi tuh enak. Bawanya pengen joget-joget gitu. Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Kak Z, JKT48 dan Kak Gaby nih. Halo, selamat malam. Wah, ini thank you banget loh. Lagu-lagunya tuh enak-enak banget loh, suka nyanyin gue. Coba gimana? Yang heavy rotation, terus fortune cookies. Setiap jubat senam. Mantap. Nah, karena ini kan lagi ke Jepang-Jepangan ya. Jadi kita bahas Naruto aja kali ya. Udah. Kalau menurut Kak Z, Naruto gimana? Aku kurang suka ngomong Naruto sih, Kak. Oh, sukanya apa? Aku menurutnya Jujutsu Kifin. Wah, ini the next level nih. Gue gak tau, gue gak tau. Enggak, kita hari ini mau bahas tentang kejadian-kejadian horror yang pernah mereka alami nih guys. Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi promo film. Film kalian pantas mati. Nanti akan tayang 13 Oktober. Film horror ya? Film horror. Itu menceritakan apa tuh, Kak? Cerita tentang ada satu orang si Raka ini nih, dia tuh Indigo. Satu orang ini. Dia ini susah diperima di masyarakat gitu lah sama temen-temannya lah gitu. Karena dia beda gitu kan. Nah, dia kayaknya temenan sama setan. Oke, karena susah temenan sama manusia akhirnya temenan sama setan. Iya. Tapi aku udah, gue udah nonton loh trailer itu. Seru banget kayaknya sih. Tayang kapan filmnya? 13 Oktober. Oke, 13 Oktober ya. Nah, terus kenapa nih nonton RJ5 harus nonton film Kalian Pantas Mati? Jadi, ini bukan cuma tentang horror doang. Tapi akan ada bumbu-bumbu romansnya. Terus kayak, ya pasti kita bakal relate kan sama situasi sekolah. Kayak, mungkin Kakak kangen masa-masa sekolah. Iya, iya. Kalau inget nama Z, jadi inget masa lalu sebenernya. Jadi banyak moral lesson-nya juga sih, Kak. Moral lesson-nya misalnya kayak bullying gitu. Kan sekarang lagi happening banget kan di sosmed, misalnya cyberbullying gitu. Dan itu menurut aku, banyak kalau didapetin di filmnya sih. Oke, gue juga penasaran sih pengen nonton filmnya. Bener ya? Iya, nanti kita nonton bareng deh. Wih. Nah, denger-denger juga. Kalian itu ternyata punya banyak pengalaman horror yang menyeramkan ya? Pas shooting atau pas? Pas shooting atau di luar shooting? Pernah sih. Oke, ditahan dulu ya ceritanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kayak biasa dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak biar gue semakin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga beli buku pertama gue, Hilang Dalam Dekapan Semeru. Dimana kalian bisa beli di Gramedia terdekat atau di online shop kayak Shopee atau Tokopedia. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bang, kapan bikin acara offline bang? Komunitas RJ Losat-Sat Bekasi udah siap nonton nih? Emang itu dia. Gue ngerencanain supaya kita semua itu ngadain live event bareng nih. Kita ketemu buat pertama kali shooting secara live. Kalian catat nih caranya baik-baik guys. Kalian bisa langsung dapetin tiket nonton RJ5 eksklusif dengan Bukalapa. Dengan cara belanja di Bukalapak minimal Rp50.000. Dan dapetin tiket langsung nonton RJ5 karena tiketnya terbatas. Klik link yang ada di deskripsi video. Dimana di deskripsi itu juga nanti ada keterangan-keterangan gimana caranya nonton langsung konten RJ5. Jangan minta maaf. Masih boleh diceritain, cerita horornya tuh kayak gimana? Horor yang aku alami Niani sebenernya tuh bukan pas lagi syuting film Tapi sesudah syuting film, jadi kan aku syuting filmnya 20 hari Gak dirumah gitu menurutku Jadi dirumah aku tuh jarang banget menurut Tapi yang ini aku gak tau ngerti atau engga Tapi aku pernah selama satu bulan itu serta dengan sister siap dulu Ketindihan ya? Awalnya gimana? Awalnya tuh aku mikir mungkin karena capek gitu kan Tapi kok berlanjut setiap hari, tetap merem tuh pasnya slipper lagi Tapi aku takut gak bisa balik lagi badannya gitu Aku takut kan? Terus kayak bener-bener setiap hari karena aku tau slipper aja sekitar orang-orang tuh serem Jadi aku gak berani, selama-selama itu aku walaupun slipper lagi aku gak pernah berani buka mata pasal buka serem Tidak 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 Tapi malem-malem aku coba Bisa agak timbal nengok terus Tapi ya buru langsung Sama sebulan tuh kayak gitu terus Tapi pernah kan kadang ada orang Ketindihan gitu terus dia ngeliat ada Sosok-sosok hantu gitu Nah karena aku tau Kalo ketindihan itu seram Dia sih gak berani buka mata Jadi memang gak melihat Ada sosok-sosok apa gitu ya Pas ketindihan itu ya Gak berani ngeliris ke buka mata Karena kan kalo di film insidios aja tuh Serem banget kan Orang kalo seferrasi serem Ya nah ini Gue denger-denger juga ya Katanya Kak Asi ini punya pengalaman horror Yang serem pas lagi Di Bali ya boleh diceritain Iya di Bali jadi tuh Waktu itu yang berjudi di 40 itu lagi Liburan baru-baru Nah jadi kita ngeliat ke hotel tuh Satu lantai tuh musti Memang berjudi di 40 aja Terus saat itu sebenernya bukan aku yang ngalamin secara langsung Tapi disitu aku diceritain sama temen aku Asel Jadi malem-malem Kakak senior aku Namanya Kak Cindy Dia mau ke kamar Asel Dia ketok kamarnya Awalnya gak ada jawaban Terus Karena Asel emang lagi gak di kamar Asel tuh lagi dimain lah sama yang lain gitu Terus ditutup lagi kamarnya Lalu itu ada yang jalan tutup Bukain pintu Terus ditanya apa dia cuman Gini-gini Nunjukin rambut gitu Kayak nunjukin rambut gitu-gitu lang Terus ditutup lagi kan Terus dipikir salah kamar Makanya Kak Cindy Nanyakan Asel Asel Kamu Tadi Di kamar Enggak Tadi gak ada orang di kamar Akhirnya Aku temuin Asel ke kamarnya Karena dia takut Aku masuk kamar itu Aku takut itu cuma ada orang Di kamar itu Bahaya doang maksudnya kan Aku cari di dalam kamar mandi Tolong-kolong aku cari Bari siapa-siapa Jadi pas malam itu Asal gak diukur-ukur Itu yang dilihat Ceweknya yang lagi kayak gini Kayak gimana Ceweknya itu dia cuman Nunjukin buka pintu dikit doang Terus kayak Rambutnya Gini-ginis Kayak keliatan rambut Rambutnya kayak keliatan gitu Sama tangannya doang Terus ditutup pintu lagi Tapi mukanya gak keliatan Enggak keliatan mukanya Tapi kira Apa Salah kamar kali Gitu kan Kalau orang lain Gak mungkin dong Dia langsung nyapa balik Dia cuman kayak Nunjukin gini-gini Maksudnya Nah depan ini Dia dengan surah langkah kaki itu Makanya berarti ada orang-orang itu Daung jalan gitu kan Ke arah pintu Sebelum buka Gitu Tapi Sampai paginya Akhirnya Gak ada siapa-siapa Gak ada siapa-siapa Sampai aku Sebenernya aku takut banget Tapi aku kayak Dia adalah Ketemenin dia Si Asalnya cuman dibangkan aku Aku nyari-nyari Gilinggur deh Aku panggil Takut ngumpet orang gitu Iya lebih bahaya Iya kalau orang Iya kan Terus gimana Ada lagi gak? Aku kan mau kejaran Salam orang-orang itu Tapi pengen Enggak jangan Kalau bisa enggak Enggak Tapi aku suka Horror Cuman Tarder juga Iya iya Kan lumayan Kalau ada ya Misalnya cerita Oke nah Jadi Ada lagi Kali ini pengalaman horror Yang dialami oleh Gaby GKT48 Langsung aja kita Panggil Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata Bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 Atau DM Instagram RJ5 Nah Kak Gaby ini udah Ternyata udah lulus ya Dari GKT48 Iya baru Agustus ini Nah ternyata Gaby ini justru yang Punya banyak pengalaman horror Yang serem-serem Gimana ceritanya Gaby Mungkin salah satunya itu Pas lagi di Jadi kan GKT48 punya teater kan Teater sendiri Nah teaternya itu Kita emang Tiap Show itu Bawain satu Fat list Yang isinya 16 lagu Nah waktu itu Pernah Perform Satu lagu Dan Waktu dihitung itu Kalau perform itu kan Member GKT48 Ada 16 orang kan Pas lagi dihitung Sama Staff Atau sama Fans itu Pernah sampai 17 17 orang yang perform Jadi Tanda kutipnya itu Kayak member ke 17 Ada di situ Padahal cuma 16 ya Iya padahal cuma 16 Tapi pas dihitung Dari kanan ke kiri Itu pernah Sampai 17 Dihitung dari kanan ke kiri Dari kiri ke kanan 17 gitu Itu kayaknya udah Cerita yang legend Di Ini sih Di kalangan Fans gitu Oke Terus Gue denger-denger juga Memang ada urban legendnya ya Urban legend Paling itu sih Yang aku bilang Waktu itu Yang member ke 17 Perform Terus atau enggak Jadi Ada juga Yang Apa ya Mungkin dalam tanda kutip Hantinya ini Suka sama satu lagu Di Theater kita Nah Waktu itu Pas lagi mau Pake Baju atau kostum GKT48-nya Cuma ada 15 Satu lagu Satu Satu kostum lagi Kan ilang gitu kan Gak tau kemana Nah pas lagi Dicari Ternyata di Gudang Kostumnya Wah ada yang ngumpetin Iya katanya Ya karena Hantunya suka itu Jadi kayak Mungkin mau coba Pake bajunya gitu Oh iya Itu juga pernah Kan kostum kan Gak cuma satu kostum kan Pasti dalam satu Satu list Atau satu Pertunjukan itu Kita bisa Pakai Lebih dari Tiga kostum Nah Katanya Hantunya ini Suka sama lagu ini Dan member ke 17 Itu juga adanya Ya pas di lagu ini Jadi karena Dia suka sama lagu ini Dia coba perform Untuk lagu ini Dan dia Coba untuk Pake baju itu Lagunya lagu yang mana tuh? Ada di Satu list Rena Ikin Si Jure Atau Rena Ikin Si Cinta Di lagu Sekitar Lagu tengah-tengah Dari status gitu Switch Marukyu Sama Hiko Kigumo Kak Gaby sendiri Pernah gak sih Galamin kejadian tuh Horror banget Yang Bikin ampe Shock gitu Pernah sih ya Ini pas aku lagi Jadi member JGT4T juga Jadi waktu itu Kayaknya lagi Pengen Ada acara Subuh gitu Kalau gak salah Dahsyat deh Kalau dahsyat kan itu Jam 7 pagi Kalau standby Pasti jam 5 Atau 4 pagi Gitu kan 4 subuh Nah Pas aku sampai itu Aku bener-bener Sampai pertama Jadi member yang pertama Yang masuk ke Theater Nah Theater itu Kondisinya Emang Gimana ya Gelap Kalau misalnya Masuk theater kan Theater juga termasuk Lama kan Di effects Udah sekitar 8 atau 9 tahunan Gitu Theater Nah pas waktu Aku masuk Ke theater Emang Agak mencekam Karena gelapnya Itu Pas aku jalan Kok rame banget Udah pada mulai Kirain belum pada dateng kan Jam 4 subuh Gitu Lagi pada latihan Dan sih Soalnya ada Kayak banyak Hentakan kakinya Gitu kan Terus pas aku Lihat jantungnya Kayaknya Emang standbunnya Jam 4 subuh Bukan Bukan latihan Dan sih Mulai jam 4 subuh Gitu Kan pasti beda kan Terus pas aku Aku ke panggung Aku coba lihat Ternyata kosong Pas kosong Terus aku Aku langsung keluar Di teater Aku langsung kabur Aku mending nunggu Di luar aja Padahal suaranya Kedengeran jelas Rame banget Lagi latihan dance Kayak banyak yang Lagi Ya latihan dance Gimana sih Pasti kayak ada Hentakan kakinya Dan rame kan Pas aku lihat Ke stage ke panggung Ternyata masih kosong Dan Emang aku yang nyampe Pertama kali Waduh Waduh ya Banyak sih Tapi pernah gak kan KGD ini suka konser Mana-mana gitu ya Pernah Ngalamin gak gitu Konser gaib Apapun nonton gaib Konser gaib Pernah gak ya Kayaknya kalau konser Enggak sih Paling Ya pengalaman Lagi Pas di hotel Yang kayak Cerita tadi Tapi pas lagi konser Kayaknya Oh pas konser Pernah deh Jadi Pernah Gimana Waktu itu Pas Lagi perform Gitu Dari mana nih Kayaknya di Jogja deh Di Jogja Terus abis itu Jadi di Kan kalau misalnya Lagi perform itu Ada namanya FOH kan FOH tuh yang Ngatur-ngatur musiknya Lighting dan lain-lain Nah Emang kondisi FOH nya Kalau gak salah Waktu itu gelap gitu Nah FOH nya gelap Terus kayak Banyak orang gitu Padahal yang harusnya Di situ doang Cuma tiga orang Tapi membernya ngeliat Kok banyak banget sih Orangnya disitu Itu pernah juga Jadi bukan cuma Satu orang Atau Dua-tiga orang yang Ngaturin musik ya Tapi Rame gitu Itu juga pernah Tapi gak keliatan mukanya Tapi kalau kayak Penonton gaib Belum Nonton gaib Belum sih Ntar kalau udah Dateng sini lagi ya Oh penonton gaib pernah Tiba-tiba ada lagi Pas waktu itu di teater Jadi Tiba-tiba Pas lagi Foto Groupshot gitu Ada yang Baju putih Di sudut Kan kalau misalnya Groupshot itu kan Membernya disini Di panggung Terus ini kan penontonnya kan Jadi kayak Dari atas gitu Fotonya Nah pas lagi di atas Di foto Tiba-tiba di sebelah penonton Ada yang Itu Yang warna putih Itu Pake breast panjang Terus nambutnya panjang juga Itu ada fotonya? Ada fotonya Masih ada? Kayaknya masih ada deh Kayaknya itu juga Booming juga sih Di kalangan fans Kayak ini siapa nih? Gitu Serem ga sosoknya? Yang ikut foto Ya Aneh ga sih Tiba-tiba ada Orang yang pake dress putih Gitu Di teater Terus ikut groupshot Kan orang-orang pasti kan Yang nonton teater Yang pada pulang kerja Atau pada Ya mungkin Anak-anak sekolah Kan kostumnya ga mungkin Yang kayak dress putih Gitu kan Tapi udah pernah kayak konser di Saranjana gitu Kota Gaib belum ya? Belum Nanti kalo udah kesini ya Oh boleh Bercerita ya? Oh berarti mungkin Nanti juga yang cerita nanti Oh iya Belum ya konser di Kota Gaib belum ya? Nanti kalo udah Cerita disini ya Oh ada juga yang pernah konser Gaib gitu ya? Ya dulu itu Kalo aku Sempet baca gitu ya Dulu itu pernah Kayak ada band Manggung Itu jadi Penontonnya itu Terlihat ramai gitu Tapi Mukanya itu Bukan seperti manusia Jadi kupingnya lancip Terus Apa namanya Lekukan bibirnya rata Gitu Jadi itu identik dengan Aduh kok jadi merinding gue Itu identik dengan Ciri khas Masyarakat gitu ya Disebut masyarakat di sebuah kota gaib gitu Nah itu ada di Kalimantan Beberapa itu Yang nyanyi juga Legend-legend pada saat itu Nengalamin gitu Dan itu ada beberapa artis sih Ada nanti cuplikan beritanya disini Nah kalo KGB sendiri ya Pernah tidak gitu Melihat langsung Hantu gitu Melihat langsung hantu sih Kayaknya aku belum Belum pernah Pengen Tapi Eh enggak dong Enggak Kayaknya belum pernah Tapi Sekilas pernah sih Sekilas-sekilas aja Sekilas-sekilas gitu Paling kalo misalnya Waktu itu pas di Tapi ini cita orang sih Ya gimana tuh Bukan-bukan pengalaman aku sini Ini masih ya tentang di teater Ya waktu itu kan kita pernah Halloween kan Acara event Halloween gitu Nah terus habis itu ada yang Ada yang Cosplay jadi ibu Tau gak Yang diperlap disetan Ya Terus kalo misalnya ibu kan Kayak bolonceng gitu kan Terus kayak Kayak putih gitu Terus emang Emang Foto itu Jadi Jalan gitu Dari Dari Kiri stage Ke kanan stage Sambil bau lonceng gitu Sendirian kan Terus pas dia jalan dari kiri ke kanan stage Ada Orang Atau Staff indigo gitu Aku lupa sih fans Atau staff yang indigo Terus pas dibilang Pas dibilangin lonceng gitu Ada yang ngikutin di belakang Semuanya mirip ibu Terus banyak Terus pada bolonceng semua Jadi ibu Emang Emang sosoknya cuma satu doang Tapi Pas lagi Pas lagi Dilihat sama orang indigonya Ternyata banyak ada sosok ibunya Yang ngikutin di belakang gitu Oh menurut dia gitu ya Tapi ini Ya menarik juga ya Kak Gabi ini kan Berarti udah 10 tahun ya Iya banyak sih Kalau disitain sekarang Kayaknya gak bakal ada bisnis ya Itu Kebanyakan di teater justru Ngalami kelebihan horror Selama 10 tahun itu ya Iya Ada gak sih yang paling diingat gitu Yang Kayaknya Aduh Ini kayaknya Bikin Shock apa gimana Kayaknya itu sih yang ibu itu Kayakku ngebayangin Ngebayangin Kayak ada sosok ibu Yang pakai dress putin Pakai rambut panjang gitu Terus ada banyak gitu Di belakang ikutin Semuanya mirip kayak gitu Tapi kan aku kan gak bisa liat ya Temen aku yang bisa liat Jadi Ya Gitu sih Jadi Untungnya Tapi selama 10 tahun Gak pernah Yang Misalnya Tiba-tiba ditongolin Di depan Gitu ya Enggak ya Enggak Ngerasain ya Tapi kalau kayak Kunjungan ke hotel gitu Kalau kunjungan ke hotel Paling Cerita yang dari Azizi itu sih Yang tadi itu ya Iya Itu sih Epic juga ya Kalaupun ada Kayaknya aku lupa deh Udah 10 tahun ya Udah kayak banyak banget Memorinya gitu Iya sih ya Berarti baru Lulusnya baru ya Agustus Oh baru banget ya Perasaannya gimana tuh Kalau lulus gitu ya Perasaannya gimana Yang pasti Ada seneng Bangga Terus sedihnya juga sih Senengnya ya Karena memulai perjalanan baru kan Tapi sedihnya ya Harus ninggalin JGT Faktif gitu Grup yang ngebangun aku Dari awal Bangganya ya Karena Ya gak banyak orang yang bisa Atau member yang bisa Depang 10 tahun Sekarang jadi mau Sibuk apa nih rencana Kalau sekarang sih ya Lagi promo film ini doang sih Berarti nyanyi udah gak ya Enggak Gue baru mau bikin lagu Iya ya Kalau ajar mungkin Iya ya Berkurang satu saingan ya Kalau ajar udah ada single ya Ini lagi mau bikin sih Oh iya Semangat Thank you ya Nanti dengerin ya lagunya Oke nanti banyak pertanyaan di closing Oke Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Itu dia guys Ternyata dibalik JGT 48 itu Ada juga nih pengalaman horornya tadi Dialamin sama Kazi dan juga KGB Nah Sebelum kita akhirin nih guys Film dari Kalian Pantas Mati itu ya Jadi pertanyaan gue Siapa yang Pantas Mati Kalian Jadi sudah Pantas Mati Semua orang pasti akan mati Semua orang akan mati dan pantas mati Ya quotes yang bagus Nah kenapa ini Para pecinta horor ini Harus nonton film ini gitu Harus banget sih Karena menurut aku kan sekarang lagi banyak banget juga kan film horor Jangan kan cuma di Indonesia doang Bahkan luar negeri pun Banyak film luar horor itu lagi masuk ke Indonesia Banyak kan di bioskop gitu Kayak Kayaknya satu bioskop tuh isinya film horor semua Cuman film horor kita ini Ngambil tema kayak sekolah Ambil tema kayak sekolah Selain itu juga karena Moral value-nya Itu loh yang menurut aku kayak Moral lesson yang ada di dalam film ini Itu yang bisa diambil sama anak-anak-anak remaja Yang mengalami bullying itu Supaya mereka lebih berani lagi untuk Bicara dan menyatakan masalahnya Luar biasa Nah ini sedikit Out of topic ya Katanya Kak Zini bisa niru suara sincan ya Boleh ditiru gak suara sincan Aduh Ngomongnya apa ya Aduh aku malu kah kalo gini nih Bisa Aku malu Jangan lupa nonton Film kalian pantas mati ya Tangga 13 Oktober Boleh sekali lagi gak Yang misai Misai Gak bisa dong kalau kayak gitu Siro Siro Semuanya ya Dorayapun gimana Oke oke Sekali lagi susah sincan Tapi manggil Siro Weh Siro Kamu jangan Bisa loh Aku tinggisnya bisa Karena aku nonton sincannya setiap hari Oke Dulu aku suka banget kan Balan puasa ngisi Waktu-waktu nonton si sincan Sampai aku bisa nyirupin suaranya Gila mirip banget sih asli Iya Gue juga Sebenernya dia tau yang Demi Gue ngefans banget juga sama sincan sih Lucu-lucu Mali banget aku loh Oke deh guys jangan lupa Tonton-tonton film kalian Pantas mati Tayang tanggal 13 Oktober Ya Thank you nih udah Menyempatkan waktunya ya Adil Terima kasih Selalu filmnya ya Semoga Filmnya boom Oke jadi Ambil backnya Buang buruknya Nah dari kisah-kisah seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Tapi kalian harus Makin yakin Dan percaya Dengan kebesarannya Gue Fajar Ditya RJ5 Undur diri Ciao Sub indo by broth3rmax